Departemen Pelayanan Anak-Anak Uni Indonesia Kawasan Barat mempersembahkan. Selamat pagi anak-anak, kembali bersama Ibu Isti Kurnaydi. Kita akan mengikuti Renungan Pagi Anak, mendaki bersama Yesus. Hari ini tanggal 19 Februari, judul Renungan kita Nahason punya seekor anak domba. Mari kita awali dengan doa. Bapak di surga, kami akan belajar firman Tuhan. Tolong kami supaya kami dapat memahami firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, ayat inti Renungan Pagi kita hari ini diambil dari bilangan pasal 7, ayat 13 dan 17. Persembahannya ialah dua ekor lembu, lima ekor domba jantan, lima ekor kambing jantan, dan lima ekor domba berumur setahun. Itulah persembahan Nahason bin Aminadab. Sekarang tenanglah. Kita telah berjalan ke Kaabah di perkemahan bangsa Israel kembali. Sekarang giliran Nahason untuk membawa persembahannya. Mengapa Nahason harus mengorbankan semua hewan itu dan terutama domba kecil? Domba malang itu baru saja berumur setahun. Alasan yang Allah katakan bahwa seekor domba harus mati adalah untuk menolong bangsa Israel memahami bahwa dosa adalah hal yang mengerikan. Begitu mengerikannya sehingga akan menyebabkan kematian dari salah satu makhluknya yang tidak bersalah. Tapi bukan domba yang membayar dosa-dosa bangsa Israel. Semua domba-domba yang dikorbankan itu menunjuk kepada Yesus anak domba Allah yang mati di kayu salib. Anak-anak, alasan kita tidak perlu mengorbankan domba lagi hari ini karena Yesus anak domba Allah sudah mati 2000 tahun yang lalu. Itu adalah pengorbanan yang paling mengerikan dari semua. Tapi itu juga yang terbaik. Karena Yesus melakukan itu untuk kita. Kamu dan saya dapat hidup baru dan benar bersamanya di dalam hati kita dan sangat segera hidup di surga selamanya. Sangatlah menyedihkan domba kecil itu harus mati. Tapi saya senang, anak domba Allah telah mati untuk kita bukan? Anak-anak, demikianlah renungan pagi kita hari ini. Mari kita akhiri dengan doa. Bapak di surga, terima kasih kami sudah belajar firman Tuhan. Terima kasih karena Tuhan Yesus sudah mati bagi kami untuk menebus kami. Sehingga kami dapat hidup baru dan benar bersama Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami hari ini saat kami belajar, bermain, dan membantu orang tua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin Terima kasih.